Sosok Alvi Noviardi, guru honorer asal Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Alvi Noviardi viral setelah kisahnya, bekerja sebagai pemulung barang bekas, beredar di media sosial. Padahal ia bekerja sebagai guru honorer yang mengajar lebih dari 30 tahun. Alvi Noviardi tercatat sebagai guru honorer di bawah Kementerian Agama Kemenang Kabupaten Sukabumi. Ia mengajar sebagai guru mata pelajaran IPS di MTS wilayah Sukabumi. Menurut Alvi, penghasilannya menjadi guru honorer tak mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Alvi Noviardi, seorang guru honorer yang mengabdikan dirinya dengan tulus di sebuah sekolah dasar di pelosok desa, selalu memulai harinya dengan semangat yang tak pernah pudar. Setiap pagi, Alvi berangkat ke sekolah mengenakan seragam sederhana, membawa secerca harapan bagi anak-anak yang mungkin tak selalu mengerti betapa besarnya dedikasi pria ini. Namun, dibalik senyumnya yang hangat, ada beban berat yang dia pikul setiap hari. Sebagai guru honorer, penghasilan Alvi sangat terbatas. Meski ia selalu hadir tepat waktu dan mengajar dengan sepenuh hati, gaji yang ia terima tidak cukup untuk menghidupkan keluarganya. Istrinya dan anak-anaknya butuh biaya pendidikan yang lebih baik dari apa yang bisa ia berikan. Seringkali setelah pulang sekolah, Alvi tidak langsung beristirahat. Sebaliknya, dia berganti pakaian dan pergi menyusuri jalanan kota dengan karung besar di pundaknya. Bukan untuk mengajar, tetapi untuk mengais rezeki sebagai pemulung. Saat ini, ia berjalan kaki menyusuri ganggang sempit mencari barang-barang bekas yang bisa ia jual untuk mendapat penghasilannya. Suara dentingan kaleng yang dikumpulkan seolah menjadi musik yang menyayat hati. Setiap benda yang ditemukan adalah harapan kecil untuk bisa menyambung hidup di hari berikutnya. Ada kalanya, Alvi merasa lelah dan putus asa. Terutama saat melihat anak-anak bermuridnya tertawari yang di sekolah. Di balik kebahagiaannya mereka, Alvi selalu menyimpan pertanyaan. Apakah ia bisa memberi kehidupan yang lebih baik untuk keluarganya? Namun, tekadnya sebagai seorang pendidik dan kepala keluarga tak pernah goyah. Baginya, hidup adalah tentang memberi, tak peduli seberat sesulit keadaannya. Suatu hari, salah satu muridnya melihat sedang mengulung di pinggir jalan. Mata anak tersebut membelalak, terkejut melihat kurunya dalam keadaan seperti itu. Alvi hanya bisa tersenyum dan berkata hidup adalah pelajaran terbesarnya. Kita harus berjuang apapun rintangannya. Kata-kata itu menggemar di dalam hati anak itu dan mungkin juga dalam hati setiap orang yang mengenal kisah hidup Alvi. Meskipun hidupnya penuh dengan cobaan, Alvi tak pernah meninggalkan murid-muridnya. Ia tahu bahwa pendidikan adalah jalan menuju masa depan yang lebih baik. Dan melalui perjuangannya, ia ingin mengajarkan kepada mereka satu hal penting. Bahwa dalam hidup tidak ada kerja keras yang sia-sia. Dengan kedua tangannya, Alvi mengukir masa depan. Bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk generasi berikutnya yang ia ajar dengan sepenuh hati. Alvi Nioviardi bukan hanya seorang guru yang mengajarkan ilmu di kelas. Dia adalah sosok pahlawan tanpa tanah jasa, yang diam-diam menjadi inspirasi bagi banyak orang. Di balik kesederhanaannya, ada kekuatan luar biasa yang hanya dimiliki oleh mereka yang tahu apa arti sebenarnya dari pengorbanan dan ketulusan. Terima kasih telah menonton!